Palang Merah Indonesia, Kabupaten Jember, Jawa Timur juga menjadi korban penipuan pasangan suami istri yang mengaku Sultan Jember. Sebelumnya, donatur tersebut menjanjikan bantuan 16 miliar untuk pengembangan organisasi dan pembangunan rumah sakit. Pihak Palang Merah Indonesia Cabang Jember langsung memberikan klarifikasi bahwa donasi 16 miliar rupiah dari sosok Sultan belum pernah diterima. Padahal telah dilakukan penanda tanganan pemberian bantuan senilai 16 miliar rupiah pada bulan Desember 2019 lalu. Selain itu, juga dilakukan penanda tanganan donasi sebesar 200 miliar rupiah untuk PMI Jawa Timur di Pendopo Bupati Jember. Acara tersebut disaksikan Ketua Umum PMI Jawa Timur, Imam Utomo dan Bupati Jember. Sosok Sultan tersebut diketahui bernama Haduri Wijaya. Ia tertarik memberikan donasi untuk pengembangan organisasi dan rencana pembangunan rumah sakit emergensi PMI Jember, pembelian mobil untuk safari klinik dan truk angkut relawan bencana. Namun hingga tanggal yang ditentukan, donasi yang dijanjikan sebesar 16 miliar rupiah tak kunjung terrealisasi dan tidak ada komunikasi dengan sosok Sultan beserta istrinya tersebut. Di saat Jember ditunjuk oleh PMI Provinsi menjadi tuan rumah HUT Relawan yang sejauh timur dipusatkan di Jember, di saat persamaan acara itulah orang tersebut datang kembali bersama rombongan provinsi dan ingin menandatangani MUU di depan forum itu untuk menyerahkan bantuan. Lalu kita laksanakan acara di tempat acara itu, penandatanganan MUU yang telah dia siapkan dan menyerahkan bantuan yang masih bertulis di dalam gabus itu. Dan di dalam MUU diminta rekening PMI. Nah dari waktu dan tanggal yang dijanjikan sampai hari ini, tidak ada lagi realisasi dan tidak ada lagi komunikasi dari orang tersebut. Sehingga PMI Jember sampai saat ini tidak pernah menerima bantuan itu. Meski tanpa donasi sebesar 16 miliar rupiah tersebut, PMI Jember tetap melakukan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Tibur